Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pramuka. Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Pramuka. Hari ini kita sedang mengadakan donor darah dalam rangka Bakti Pramuka, hari Pramuka ke-61. Dan di sini ada Kadiki, kita bersama Kadiki, yaitu sebagai Ketua PDDI Kota Bogor ya Kak. Menurut Kadiki, apa sih yang ada dalam benak Kadiki dengan kegiatan Pramuka di Kuarcap ini, khususnya dengan donor darah, juga umumnya di donor darah-donor darah yang lain Kak. Baik, makasih Kak Titi. Jadi memang kami sebagai perhimpunan donor darah Indonesia Kota Bogor, sangat-sangat menyambut kegiatan seperti ini Kak. Kami sangat berterima kasih bahwa inisiasi ini muncul di gerakan Pramuka dan mudah-mudahan ini bisa menular ke organisasi yang lain Kak. Dan terutama dengan kegiatan hari ini, karena yang saya tahu gerakan Pramuka itu memiliki kegiatan yang melingkup ke segala macam aspek. Jadi bisa, karena sesuai dengan dasar Dharma dan Trisata Pramuka tentunya, gerakan Pramuka bisa merambah kemanapun, termasuk salah satunya adalah donor darah. Kalau kegiatan pembangunan, kegiatan pelatihan, peningkatan SDM itu adalah kegiatan yang sudah menjadi makanan seharian dari Pramuka, mungkin donor darah juga menjadi sesuai yang menarik untuk dirambahkan. Mudah-mudahan dengan kegiatan inisiasi dari Kuarcap ini, kami berharap bisa menyebar luas juga tingkat kuartir ranting, ke tingkat sekolah soal di mana tetap membawa bendera gerakan Pramuka Kota Bogor, sehingga PMI akan sangat terbantu dalam penyediaan darah, dan kami dari PDD Kota Bogor ataupun PDD yang ada di tingkat kesamatan tentu akan membantu dengan senang hati. Baik, terima kasih Kak Diki, mudah-mudahan seperti yang Kak Diki bicarakan, dari Kuarcap nanti ke Ranting. Mungkin dari Ranting juga sudah ada, yang dari Gudep ya Kak ya, yang sudah pernah juga ada. Baik, terima kasih Kak Diki, semoga kegiatan ini terus berlanjut dan mendapatkan pahal dari Allah ya kia, Kak Diki ya. Baik, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Pramuka. Perkenalkan saya Kak Aldia Rahman, Andalan Cabang Urusan Pengabdian Masyarakat. Alhamdulillah, pada hari ini Kuarcap Kota Bogor, bidang pengabdian masyarakat, mengadakan suatu kegiatan. Nah, ini merupakan agenda tahunan program pengabdian masyarakat. Nah, kebetulan ini merupakan rangkaian kegiatan hari Pramuka yang ke-61. Yang kita bisa lihat bersama-sama, hari ini kita mengadakan kegiatan donor darah bulan bakti Pramuka, di mana di kegiatan hari donor darah ini bertempat di Pro Dinas Perumkim. Jadi, 22 tahun kita mengadakan kegiatan donor darah di Dinas Perumkim. Kita bekerja sama dengan PDDI, kemudian PMI, dan kita mengundang atau mengajak instansi-instansi pemerintahan, baik dari usur VNI, QORI, yang hari ini hadir. Alhamdulillah, antusias dari peserta pendonor dibandingkan dengan tahun lalu, sekarang sudah sedikit ada peningkatan. Target kita untuk donor darah atau kantong yang akan kita kumpulkan, kurang lebih 61 kantong, sesuai dengan hari Pramuka yang ke-61. Targetnya seperti itu, tapi mudah-mudahan ini bisa melampaui dari target 61. Karena di masyarakat banyak sekali para penderitaan talasemia, kemudian yang membutuhkan, yang sedang sakit, membutuhkan darah. Nah, ini sangat penting sekali, kegiatan ini sangat luar biasa, membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang mudah-mudahan kegiatan ini terus bisa kita laksanakan, bukan di bulan bakri Pramuka saja, nanti target kita biasanya setahun satu kali, yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan satu tahun bisa tiga sampai empat kali. Ya, per tiga bulan kita mengadakan kegiatan seperti itu. Harapan ke depan tadi yang saya sampaikan bahwa kita berharap semua para Pramuka, insan Pramuka yang ada di kota Bogor, baik Pramuka ataupun yang bukan Pramuka, kita memunculkan rasa kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan darah. Meningkatkan jiwa kepedulian kita kepada masyarakat yang membutuhkan, yaitu salah satu bentuk kegiatannya dengan cara mendonorkan darah dari diri kita sendiri. Seperti itu, jadi meningkatnya pendonor dan meningkatkan kegiatan-kegiatan donor darah ini. Jadi, kita mendorong semuanya untuk melakukan donor darah, baik anak-anak Pramuka khususnya, para penegak yang memang umurnya sudah 17 tahun ke atas, mari bersama-sama untuk melakukan donor darah. Ingat, donor darah itu sehat, mengeluarkan darah-darah kotor kita, memperlancar perdaraan darah, sehingga badan kita tetap sehat. Jadi, tidak usah takut kepada warga masyarakat, kepada anak-anak Pramuka, mari berdonor, mumpung masih ada kesempatan dan salah satunya kita dalam kondisi sehat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih keselitiannya. Assalamualaikum Wr. Wb. Salam Pramuka Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam Pramuka Saya KT Timarlina Di sini saya sebagai penanggung jawab dari kegiatan donor darah, warca Pramuka Kota Bogor Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan target yang kita sudah sepakati atau kita inginkan mencapai Terima kasih saya ucapkan kepada kakak-kakak dari Andalan, dari Waka, dari Brimob, dari Polri, dari SMA Negeri Sembilan, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mudah-mudahan kegiatan donor darah ini selalu berjalan dengan baik, karena ini adalah kegiatan rutin di kuarca Pramuka Kota Bogor. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa meneteskan darah untuk kegiatan donor darah yang diadakan kuarca Kota Bogor yang memperingati hut Pramuka 61 kesan-kesan saya. Alhamdulillah kita bisa memberikan status darah pada yang membutuhkan. Nama saya Wili Prasetyo, pangkat kopral 2, saya dari Satuan Yonif 315 Garuda. Perasaan bapak setelah donor? Perasaan setelah donor ya, Alhamdulillah saya senang buat saya sehat, ya selain itu kita bisa ibadah bantu orang. Nama saya Ibtur Rahmat Gundilar, dari Poresta Bogor Kota. Kebetulan pada hari ini kami diberi kesempatan untuk melaksanakan donor darah yang dilaksanakan oleh adik-adik atau rekan-rekan kita dari Gerakan Pramuka Kota Bogor. Alhamdulillah diketahui bersama bahwa saya sekarang sedang memberikan darah, mendonorkan darah. Semoga darah yang didonorkan ini bisa bermanfaat bagi orang yang sangat membutuhkan. Sangat baik ya dari Poresta Bogor ini mengadakan bakti sosial berupa donor darah. Cuman ya kalau bisa lebih secara berkala ya, biar masyarakat Kota Bogor yang belum punya kesempatan untuk donor darah juga diberi kesempatan. Nama Andika Dwi Putra, SMAN Sebihan Bogor. Adres, apa kesempatan kakak donor darah ini apa? Ya senang bisa membantu buat yang membutuhkan. Ya. Harapnya mungkin lebih banyak lagi dibikin acara kayak gini, karena ini acara kayak gini sangat membantu buat masyarakat yang membutuhkan. Saya Meisafa dari Andalan Abimas, Kuarcap, Kota Bogor. Pada hari ini sedang melaksanakan donor dana. Kebetulan Alhamdulillah pada hari ini memang saya lolos, karena memang sudah intinya sudah lama juga saya tidak donor, hampir setahun. Karena sudah, akhirnya saya sudah rutin donor darah. Ini untuk kurang lebih ke 14 kalinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kambarudin, pengurus Kuarcap dari Komisi Rembang. Dalam hal ini saya perlu menyampaikan terima kasih kepada Kuarcap Kota Bogor yang sudah melaksanakan kegiatan dalam rangka bulan bakti donor darah di tingkat Kuarcap Kota Bogor. Nah, saya dalam hal ini untuk donor darah sudah yang ke-45 kali, mulai dari tahun 2007 sampai sekarang. Alhamdulillah yang saya rasakan, yaitu yang pertama adalah badan sehat, fit, kemudian tidak ada pantangan. Nah, pertamanya saya kenapa donor darah? Ya, karena pada waktu itu sakit kepala terus, sehingga berobat KPM ke rumah sakit. Kemudian ternyata dirujuk ke Medisra, sampai di Medisra ternyata saya tertemu orang yang tingkat keketalan darah yang cukup tinggi. Nah, dari situ saya mencoba untuk melaksanakan donor darah setelah saya analisis, lebih banyak laki-laki yang akan mengikibatkan nanti setruk dibandingkan dengan perempuan. Kenapa? Karena laki-laki itu darahnya tidak keluar. Ada pun manfaat daripada donor darah ini, yang pertama adalah kita sehat, tidak ada pantangan makan, tidak ada hidup bisa nyenyakkan gitu kan. Hanya niatnya yang pertama adalah saya bisa sehat, kemudian yang kedua adalah darah saya bisa dimanfaatkan oleh orang baik. Itu saja, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Baik, hari ini kita berada di Kampung Mongol ya Kak ya. Kegiatan kita di sini adalah kegiatannya pandalisme, kita mengecat-gecat. Dan juga kita ingin ada edukasi dengan warga di sekitar kisaran daerah sini ya Kak. Boleh Kakak menceritakan bagaimana sih kesan dan pesan Kakak dengan bersama Pramuka kita bisa berada di sini Kak. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Saya Tini dari Dina Sosial Kota Bogor mengucapkan terima kasih sekali kepada Pramuka dan sebenarnya Kak Dimas juga dari Dina Sosial Kota Bogor. Tetapi beliau juga sebagai pengurus di Pramuka. Saya atas nama Bapak Fahrudin, Pak Fahmi, Kepala Dina Sosial Kota Bogor mengucapkan terima kasih sekali atas kerjasama antara Dina Sosial dengan Pramuka. Karena kegiatan pada pagi hari ini mungkin ini kegiatan awal dan selanjutnya tetap harus dilaksanakan kontinu sehingga kegiatan pertama untuk kegiatan kebersihan bukan hanya Dina Sosial, Pramuka atau mitra-mitra Dina Sosial. Tetapi kami harapkan dari warga masyarakat akhirnya tergerak untuk melakukan terus-menerus kaitannya kinerja ataupun kebersihan untuk lingkungannya. Minimal peduli kepada sampah-sampah yang misalnya dia anak-anak habis belanja atau habis makan itu tidak membuang sampah sembarangan. Insya Allah kami selalu siap untuk membantu warga masyarakat kampung Mongol. Tetapi tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Itu saja Kak Teti kami atas nama Dina Sosial dan Pemerintah Kota Bogor mengucapkan terima kasih sekali kepada Pramuka yang menginisiasi kegiatan dalam rangka hut Pramuka dan menginisiasi kegiatan ini di kampung Mongol. Baik terima kasih disini juga ada Kak Dodi. Kak Dodi itu adalah panitia inti ya Kak. Jadi penanggung jawab dari kegiatan pandalisme di kuartya Kota Bogor ini. Menurut Kak Dodi setelah melihat kegiatan disini apa sih yang apakah ada rencana-rencana lain setelah ini seperti apa Kak? Baik Kakak-kakak terima kasih ke Kak Tini, Kak Dimas, Kak Teti yang dari pagi hingga detik ini masih mendampingi kegiatan hari ini. Ya kami sudah teliti dan muter sekitar kampung sangat miris. Kami dengan Kak Dimas ingin kampung ini lebih cantik, lebih peduli terhadap sampah. Ya kita yang paling utama MCK Kak, kita MCK cukup miris juga ya. Lihat sumber mata airnya seperti apa mereka. Terus masalah sampah betul Kak Tini kita harus peduli dengan sampah. Apalagi kita menghadapi Adipura, Kak. Ya Adipura pesan dari Waka Abdi Mas yaitu Kak Dini Wiswanto. Yang paling utama itulah sampah. Mudah-mudahan Kota Bogor bebas dari sampah dan bebas dari segala maksiat. Terima kasih. Baik, disini juga kita bertemu nih dengan Kak Dimas. Kak Dimas itu adalah antaran kuarcap juga dan juga aktif di dina sosial ya kayak bekerja setiap harinya. Kak Dimas kita lihat di kiri kita itu kan sudah rapi nih Kak. Ya sudah rapi, sudah di chat. Kedepannya mau apa sih Kak di situ Kak? Apa kita mau diam aja nih seperti ini Kak putih atau mau ada gambar atau apa Kak? Yang pasti yang pertama kalau kita lihat sesuai dengan tema kita hari ini berkaitan dengan pembersihan vandalisme yang salah satu lokusnya adalah di Kampung Mongol. Ya dalam rangka hari Pramuka ke-61. Ya ke depannya insya Allah ya kalau kita lihat nih udah rapi nih udah bagus nih sama adik-adik tadi di chat. Pak Kadis pun Pak Kadin Sos tadi saya dapat informasi karena kita berbagi ke bawah nge-chatnya juga panjang tuh Pak Kadis tuh gitu. Yang tadinya mungkin agak sedikit semerawut sekarang sudah tertata dengan rapi. Ya insya Allah ke depan mungkin nanti Kak Teti ya kita dari komisi Abdimas ya kita juga akan menggandeng coba pelaku seni. Pelaku seni dalam hal ini kita coba memberikan satu kesan lain gitu. Jadi artinya bukan ke sisi vandalisme tapi ke sisi seninya. Ya mungkin nanti kita akan bikin mural nih ya nanti kita akan komunikasikan lagi kita akan rapatkan kembali kita bikin mural. Mural yang memang nanti tujuannya lebih kepada edukasi. Ya menjadi sarana penyampaian pesan. Ya menyampaikan pesan bahwa ya tadi yang saya ambil dari Butini ngomong dari Kadodi ngomong salah satunya adalah terkait dengan kebersihan. Ya saya selalu teringat slogan ketika di DLH dulu dan sampai sekarang masih dipakai. Kita pakelah slogan bahwa, slogan bahwa sampahku tanggung jawabku. Bukan sampahmu tanggung jawabku. Ya kalau begitu terus ya insya Allah mudah-mudahan kampung Mongol ini secara bertahap akan menjadi kampung yang lebih mandiri dan lebih berdaya. Termasuk lebih bersih. Ya kenapa tadi saya teringat pesan dari Pak Kadis nih Butini karena diaweli dari sehat. Ketika kita berbicara sehat insya Allah ya ke depan yang lainnya juga akan dipermudah. Tarafidup mudah-mudahan akan mendukung Tarafidup yang lebih baik dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan yang sudah diinisiasi, yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Kwarcap ya bersama dengan dinas sosial, aparatur kewilangan setempat termasuk warga ya. Karena yang terpenting adalah warga ya. Kita hanya memberikan stimulus, hanya memberikan dorongan. Tetap yang menjaganya harus warga. Mudah-mudahan nanti akan hadir, mau mural apa nih KTT? Edukasi Kak. Edukasi. Katanya yang seperti gambar-gambar yang orang yang mau sholat, wakdu dan lain sepertinya. Oke, ke depan mudah-mudahan mural di sini selain mendukung tadi program terkait dengan lingkungan, juga termasuk mendukung program-program sosial mungkin ya Bu Seknis ya. Karena antara program sosial dan program lingkungan ini betul-betul irisannya tipis. Mungkin itu saja Kak Teti, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dodi, Kak Tini, dan Kak Dimas. Semoga kegiatan kita itu mendapat keberkahan dari Awas Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang terpenting ya Kak. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Oke teman-teman Tuhi Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka kali ini. Saya Zahra Marsya, Pak Min Tunduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka.